Intro Halo selamat pagi saat ini Anda menyaksikan berita Banten bersama saya Rusdi Molana Sejumlah informasi aktual dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda Dan berikut 3 berita utama pagi hari ini Pengendara Ojo cabuli penumpangnya yang masih berusia 7 tahun Tradisi babacakan warga menes berkumpul di alun-alun membawa aneka hidangan Penjati Banten terus dalami kasus situ ranca gede, pemanggilan saksi terus bertambah Intro SM, pengemudi ojek daring di kota Serang ditetapkan tersangka Setelah dilaporkan orang tua korban karena melakukan asusila terhadap bocah berusia 7 tahun yang merupakan penumpangnya Kejadian bermula saat pelaku mengaku disuruh orang tua korban untuk menjemput korban di sekolah Korban yang tidak curiga langsung naik ke motor pelaku Namun bukannya diantar pulang, pelaku malah membawa korban berkeliling dan berhenti di salah satu tempat sepi Di tempat tersebut pelaku melakukan asusila terhadap korban Usai melakukan aksi becatnya, pelaku kemudian mengantarkan korban Namun diturunkan di lokasi yang jauh dari tempat tinggalnya Korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke orang tuanya Histeris dan marah, orang tua korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke polisi Pelaku sempat kabur keluar kota Usai foto dirinya viral di sejumlah platform media sosial Dampak viral di medsos, pelaku akhirnya menyerahkan diri dengan diantar oleh keluarganya Usai menjalani pemeriksaan, polisi akhirnya menetapkan tersangka kepada pelaku Polisi juga masih melakukan pengembangan untuk memastikan ada tidaknya korban lain Korban yang berusia 7 tahun sekolah di SDX Serang Dijemput oleh Oknum Pojol yang mengaku atas permintaan orang tuanya menjemput si korban Mulanya korban tidak suriga dan naik di kendaraan Oknum Pojol tersebut Kemudian dalam perjalanan tidak langsung menuju arah pulang Melainkan memutar-mutar yang korban sempat bingung dan pada saat mutar-mutar di wilayah Serang Berhenti di rumah kosong Akibat perbuatannya pelaku akan dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman 15 tahun penjara Ariel Maranus dan Fajri Munawir melaporkan dari kota Serang Lebaran tahun ini pemerintah kembali akan mengadakan layanan mudik gratis dengan berbagai tujuan Kegiatan mudik gratis salah satunya diadakan oleh Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Sejumlah warga dari wilayah Tangerang Raya langsung mendatangi pos komudik gratis Dikarenakan takut tidak mendapatkan tiket akibat terjadi gangguan proses pendaftaran yang dilakukan secara dari Sejumlah warga yang mendapatkan tiket sangat bersyukur bisa mendapatkan tiket mudik gratis Kegiatan ini dirasa sangat membantu warga Mau mudik ke Solo mas Lalu bagaimana mas untuk validasi data sendiri hari ini? Validasi sih lumayan hari pertama sih ya mungkin sepi mungkin nanti sore atau hari-hari selanjutnya mungkin Bisa mas tapi? Bisa lancar Berapa anggota keluarga rencana? Saya sekeluarga ini mas 4 orang termasuk saya Prosesnya seperti apa sih untuk bisa dapat mudik gratis? Prosesnya kita dari awal sih akses di aplikasinya ya Mitra Darat dari di sub kita download Sempat awalnya tuh sempat susah masuk sih Ya gak tau nyoba kita terus pencet-pencet Gak tau kemudian tetap tiba-tiba masuk aja langsung ngisi nick sama nama Namun sangat disayangkan hari pertama pembukaan program mudik gratis ini tidak berjalan mulus Karena terkendala server error sehingga banyak dikeluhkan warga yang hendak mendaftar Warga pun kecewa karena sulitnya mendaftar melalui internet Sehingga kalah cepat dengan calon pembudi klien Sini udah jam 10an lah kesininya Nunggu jam 12, 2 jam 12 kan Jam 12 kita gak bisa login, begitu login ya kayak gitu tiket habis Kecewa gak lah? Ya kecewa ya kecewa Cuman gimana lagi mudah-mudahan ya besok masih bisa gitu loh Seandainya lebih gampangnya mending offline aja Offline kita yang datang kesini dikasih offline gitu loh Jadi kita gak sia-sia waktunya gitu Program mudik gratis ini melayani 33 kota kabupaten tujuan Dengan jumlah kuota yang tersedia sebanyak 30.088 tiket yang disediakan Kuota yang sudah disiapkan oleh Kementerian Perhubungan Kurang lebih ada 30.088 kota Kuota tujuan ada kurang lebih 33 kota tujuan Yang tersebar di Pulau Jawa dan di Pulau Sumatera Rencananya untuk posko di Sukup Tangerang Keberangkatan mudik lebaran gratis ini Akan terpusat di terminal Polis Pelawat pada 7 April mendatang Ariel Maranus dan Tafik Saleh melaporkan dari kota Tanggerang Suasana di sekitar pasar Induk Kerau mendadak kriuh Setelah salah satu motor milik konsumen tiba-tiba terbakar di depan lapak pedagang Sejumlah warga dan pedagang langsung menjauh karena khawatir terjadi ledagan Pemilik motor rencananya akan membeli sayuran dan memarkir motornya di dekat lapak pedagang Namun tiba-tiba api keluar dari tangki motor Api pun cepat membesar hingga membuat panik pedagang Khawatir akan merembek ke lapak sejumlah pedagang berusaha memadamkan api Menggunakan perlengkapan seadanya Diduga motor tersebut terbakar akibat adanya korsleting listrik pada bagian mesin Petugas Damkar sempat datang untuk memastikan dampak dari peristiwa tersebut Namun api sudah dapat dipadamkan oleh pedagang sekitar Aril Maranus dan Fajri Munawir melaporkan dari Kota Serang Ratusan warga kecamatan Menes Kabupaten Paniklang Mulai dari anak-anak sekolah hingga unsur muspika Menggelar makan bersama atau babacakan di jalan alun-alun Menes Makan bersama ini digelar untuk menyambut bulan suci Ramadan tahun 2024 Yang diharapkan penuh keberkahan Tradisi babacakan ini sudah lama berjalan Bahkan menjadi agenda rutin warga Menes Mereka membawa aneka hidangan dan akan dimakan bersama-sama dengan warga lain Tradisi ini tidak mengenal status sosial Filosofi dari tradisi ini adalah menjalin kebersamaan Dan merasakan kebahagiaan menyambut bulan Ramadan dan saling berbagi Sering sekali setiap menyambut bulan suci Ramadan Dan saling berbagi makan bersama Ya sangat atasnya seluruh masyarakat Sangat bahagia, tenang Menyambut bulan suci Ramadan Dengan acara bacakan makanan bersama Harapannya untuk Ramadan seperti apa Bu? Ya harapannya ya semoga diberkesehatan Menjalankan ibadah dengan psikomah Dan mendapatkan amal ibadah yang terbaik lah, baik Salah satu unsur musbika di Kecamatan Menes mengungkapkan Tradisi pembacakan ini akan terus dilestarikan Karena dapat menjaga silaturahmi tanpa melihat status sosial Ini akhirnya tahunan ritual yang harus kita lestarikan Di Menes Manis ini Karena dengan acara keunggahan gampar daun Pembacakan ala orang Menes Ini tercipta suatu keharmonisan kebersamaan Sehingga terciptakan masyarakat yang manis Hormatiu, nyaman, dan harmonis Warga yang memasak menu makanan pun bebas Bahkan warga bisa saling menukar menu lauk yang diinginkan Kesederhanaan inilah yang menjadi rasa persaudaraan di kalangan warga Menes Aril Maranus dan Andresopian melaporkan dari Kabupaten Pandeklan Terima kasih telah menonton!